Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pastinya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya dimana dia bisa menetapkan kita pun akan memaksikan momennya sangat menegangkan Dimana Nuria akan segera melahirkan dengan segala kesedihan yang benar-benar terjadi ya kawan kan Tubuhnya tidak merespon untuk segera melahirkan Namun apalah daya semuanya harus segera dilakukan Hingga pada akhirnya nanti dari pihak rumah sakit terutama dari pihak dokter akan benar-benar memaksa Bayi itu lahir saat itu juga ya kawan-kawan Kejadian berawal dimana nanti ketika Nuria yang akan dibindahkan ke ruangan PK Saat itu dokter bersama dengan suster membawa Nuria Semua pihak keluarga terutama Pak Asra, Pak Jeffrey, Mama Esti, Mama Indri, kemudian Pak Wijaya serta Hakim Langsung bergas meluncur mendekati Nuria yang sudah didorong ya kawan-kawan Saat itu dokter pun mengatakan kepada mereka semua Nuria akan dibindahkan ke ruang PK dan untuk segera melahirkan Pak Ucap dokter tersebut kepada mereka semua Hingga pada akhirnya saat itu pula Jeffrey pun mendekati Nuria Menggenggam tangan Nuria dan mengatakan bahwa Aku tahu kamu wanita yang kuat nov Ucap Jeffrey Sembari menguatkan Nuria dengan cara menggenggamnya Saat itu Nuria pun sedikit lebih tenang ya kawan-kawan Karena mendapatkan support dari laki-laki yang sangat ia sayangi Hingga pada akhirnya saat itu dokter dan juga suster Langsung benar-benar mengambil tindakan ya kawan-kawan Kepada Miss Nuria Hingga pada akhirnya ketika nanti Miss Nuria yang harus melahirkan Pada saat itu juga Semuanya harus benar-benar siap menerima resiko yang akan terjadi Persar peluang bagi-bayi tersebut untuk meninggal dunia Dan kecil kemungkinan bayi itu selamat Ya ini semua memang sudah menjadi takdir Apalagi kita tahu sendiri Bahwa dengan kejadian yang menemak kepada Nuria Atas insin 18 tahun yang lalu pun Pasti akan benar-benar membuat Nuria hancur Dengan ditambah lagi ya kehadangan anak pertamanya Meskipun pada awal kehamilannya ia menelak Atas kehadiran bayi tersebut Hingga pada akhirnya bayi tersebut benar-benar pergi ya kawan-kawan Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nuria pada awal Namun tidak dengan kali ini Sebenarnya Nuria sangat bahagia Sangat senang bisa Memiliki anak pertamanya tersebut Namun apalah daya Semuanya pun sudah benar-benar menjadi bubur Nah sebelum lagi diyo Langkah baiknya klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua Untuk menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Ya sedangkan di mana dia bisa menatang Kita akan menyaksikan bagaimana Ketika hakim bertemu dengan Tami ya kawan-kawan Mungkin Tami mengetahui tentang kondisi Miss Novia Yang saat ini sedang benar-benar bertarung melawan Rasa sakit Ya rasa sakit Dengan proses melahirkan anak pertamanya tersebut Mungkin dia mengetahui akan informasi tersebut dari Pak Ben Hingga pada akhirnya ketika Novia sedang melakukan tindakan Yang bertemu dengan hakim di salah satu cafe rumah sakit tersebut Saat itu hakim pun benar-benar terlihat sangat sedih mencerahkan insetnya kepada Tami Aku takut Tami Aku sudah bisa ngebayangin Aku dipanggil papa oleh anak aku sendiri Tapi besar atau Keluangnya cukup besar bahwa itu tidak selamat Ucap hakim kepada Tami Saat itu Tami pun berusaha untuk menenangkan hakim Dengan cara memegang tangannya Saat itu pula Tami pun mengatakan kepada hakim bahwa Aku tahu kamu kuat kim Dan saat itu pula Hakim benar-benar kaget ya kawan-kawan Tami bisa melakukan itu semua kepada hakim Yang pada dasarnya Semuanya ini benar-benar menjadi hal yang tidak pernah terduga ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya satu persatu Permasalahan yang saat ini terjadi Benar-benar menjadi hal yang sangat-sangat-sangat Menyakitkan bagi Nufia Atas kehilangan orang tuanya Pengkhianatan dari mantan suaminya Dan harus kehilangan anak pertamanya tersebut Nyatanya hal itu pun belum berhenti di sebut saja Karena Pak Arjuna Pasti pun bisa melakukan banyak hal lagi Atas kegiasannya tersebut Nah Mimin terasa cukup sampai di sini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai kelanjutan Halus cerita sinetron takdir cinta yang ku pilih Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini Sampai dengan selesai Dan bagi yang belum menambah subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih dan mohon maaf Bila kata ada salahan kata Amiru kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton